Kemudian jaman yang dimakan Allah SWT, saya akan berikan sedikit catatan seputar fikir masalah utang-biutang. Yang pertama, aturan seputar utang yang macet. Dalam Islam, kita dikasih aturan yang berbeda bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu ketika terjadi utang yang macet. Bagi orang yang berutang, ketika terjadi utang macet, maka dia dimotivasi sebisa mungkin semangat untuk membayar utangnya. Bahkan Nabi SAW menyebut, orang yang mampu namun secara sengaja tidak mau membayar utang. Menunda-nunda pembayaran utang, bila disebut sebagai tindakan kezoliman. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezoliman. Dan hukuman bagi orang ini, dia berhak atau dia halal kehormatannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Jadi dia boleh dilaporkan. Dia boleh digunjing. Kehormatannya boleh disebarluaskan. Orang itu ngutang ke saya gak bayar-bayar. Padahal dia mampu. Kontak ganti HP, kontak ganti motor, kontak ganti mobil. Utangnya cuma 3 juta. Gak dibayar-bayar. Nah itu kehormatannya boleh dihinakan. Karena orang ini telah melanggar aturan sesama manusia. Meskipun bagi yang mampu dianjurkan untuk tetap bersabar. Dan bagi orang ini ditekankan sebisa mungkin kamu bayar. Karena itu menyangkut hak orang lain.